Sebanyak 288 Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak pada 7 Juli 2021 lalu di Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah janjinya pada Kamis 7 Oktober 2021 di Gedung Olahraga Apang Semangai, Kompleks Stadion Baning Sintang. Pelantikan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dan dipimpin oleh pelaksana harian Bupati Sintang Yosef Hasnah serta dihadiri langsung oleh Bupati Sintang Jarad Winarno dan jajaran Forkopimda. Yosef Hasnah mengharapkan ke-288 Kepala Desa yang baru dilantik tersebut agar segera memaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dijanjikan. Selain itu, ia juga meminta para KADES segera menyelesaikan Desa UDF dan program stunting serta mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Kita baru saja selesai melantik para KADES di Kabupaten Sintang hasil pemilihan para desa serta pada bulan Juli yang lalu. Jadi hari ini ada 280 buku KADES yang kita lantik. Ini mereka sudah beresmi dengan jadi KADES. Harapan kami sebagai Kepala Daerah atau Bukati Sintang bahwa mereka harus segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dijanjikan. Sehingga nantinya kita berharap semua desa dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Seperti tadi yang kami sampaikan, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh para KADES. Pertama, segera menyelesaikan Desa UDF-nya. Kemudian program stunting juga harus diantaskan. Kemudian juga menyukseskan program vaksinisasi COVID-19. Pada kesempatan itu, Yosef Asnah juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa atas jasa dan pengabdiannya selama memimpin di desa masing-masing. Ia juga mengucapkan terima kasih atas upaya, jerih payah, dan pengorbanan para anggota BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, serta semua pihak yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Sintang, karena tanpa peran serta mereka semua, pemilihan Kepala Desa tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik. Dari Kabupaten Sintang, Trianto, Ruay TV, Mewartakan.